Hai hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komenternya luar biasa Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda So kali ini jangan kemana-mana kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia Indonesia mempunyai tempat bersejarah yang tersembunyi dan mungkin belum pernah kamu dengar namanya Salah satu lokasi bersejarah yang bisa jadi tujuan wisata anti mainstreammu adalah Kampung Penele Perlokasi di kota Surabaya kampung ini pernah menjadi tempat lahir dan bermukim toko penting ke Republik Indonesia Apa saja fakta menarik Kampung Penele tersebut? Berikut ini adalah 5 Fakta Menarik Kampung Penele versi Yeni Fakta So jangan kemana-mana tetap stay tune di channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Yang pertama, Kampung Tertua di Surabaya Menurut buku berjudul Out Suerebia yang ditulis oleh G. H. von Weber Penele merupakan perkampungan tertua di Surabaya karena salah satu cirinya Ciri-ciri tersebut berupa lokasinya yang berada di pinggir aliran Sungai Berantas Pada zaman dahulu Sungai Berantas merupakan jalur transportasi yang sangat penting bagi masyarakat Jawa bagian timur Inilah yang membuat Penele dikenal banyak orang sebagai kampung bersejarah di tengah pusat kota Surabaya Yang kedua, Tempat Lahir Bung Karno Banyak orang yang masih salah menyebutkan tempat lahir Presiden pertama Republik Indonesia Orang-orang beranggapan bahwa Bung Karno lahir di Blitar Padahal itu salah besar Bung Karno lahir di Jalan Pandian 4 No. 50 Kelurahan Penele ke Cematan Genteng, Surabaya pada 6 Juni 1901 Rumah tempat lahir Bung Karno tersebut kini telah berubah menjadi cagar budaya Yang sering menjadi tujuan para wisatawan Yang ketiga, Lokasi Rumah Hos Cokro Minoto Hos Cokro Minoto yang biasa dijuluki dengan Sang Guru Bangsa atau Raja Jawa tanpa mahkota Pernah bermukim di kampung Penele Ia pindah ke Surabaya bersama istrinya kala itu Suhar Sikin beserta lima orang anaknya Di rumah inilah Cokro Minoto sering bertukar pikiran dengan Tan Malaka maupun Presiden Soekarno Cokro Minoto juga menampung para pemuda-pemuda yang berkesempatan sekolah di lembaga pendidikan milik pemerintah India Belanda Yang keempat Adanya Masjid Peninggalan Sunan Ampel Ketika mengunjungi Penele kamu akan menemukan sebuah masjid dengan arsitektur kuno Itu merupakan masjid Jami yang menjadi peninggalan dari Ahmad Rahmatila atau yang biasa disebut Sunan Ampel Dahulu kala Sunan Ampel melakukan perjalanan dari Majapahit menyusuri Kalimas menuju ke Ampel Denta Namun mendengar banyaknya kaum muslim di Penele yang belum memiliki masjid Sunan Ampel dan rumungannya pun akhirnya membangun masjid di sana Yang kelima Terdapat makam Belanda yang luas Kampung Penele memiliki sebuah area makam Belanda yang punya luas sekitar 4,5 hektare Di dalamnya koron ada sekitar 15.000 jenajah yang dikubur di pemakaman ini Nama lain dari makam ini sendiri adalah De Beagraf Lach Penele Surabaza atau Surabaya Dibangun pada tahun 1814 Makam ini pernah menjadi peristirahatan terakhir kaum berjudis Eropa yang pernah tinggal di Surabaya Demikiannya ulasan 5 fakta menari kampung Penele versi Yeni Fakta Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan tonton terus channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia